untuk pertanyaan berikutnya dari teman-teman dari Burwa Sarin Ustaz, Ustaz bagaimana hukum makan lele Ustaz? apa? makan lele makan lele hukum asal makanan adalah tidak ada larangan semuanya, kecuali ada yang ada dari dilarangnya, yang dilarang contohnya apa? tidak boleh memakan binatang yang bertaring dari binatang buas nah Nabi SAW an kulidinabin minasiba wakulidimakhlabin minatair setiap burung yang bercakar, yang memangsa dengan cakarnya ayam juga bercakar tidak? bercakar, tapi kan ayam cakar bukan untuk memangsa itunya, ayam dengan patunya saja, maka ayam tidak masuk tapi seperti ulang, itu haram dimakan bangau haram dimakan, karena dia adalah setiap binatang yang memakan benda-benda najis itu yang sebut dengan anjalah naha nabiyu sallallahu alaihi wa sallam an jalalah wa albaniha, Nabi melarang kita untuk memakan anjalah dan susunya untuk diminum, jangan apa itu jalalah? hewan yang memakan benda-benda najis, maka kalau lele ini, diberinci, kalau lele ini ditanam atau dipelihara di tempat yang kolam, yang suci, misalnya tidak ada najis, maka sudah jelas ya tidak masalah, termasuk ikan tapi kalau lele ditanam atau dipelihara di tempat yang najis, yang makan kotoran mungkin kotoran manusia, maka ini tidak masalah selama nanti diserilkan karena tidak setiap jalalah haram jalalah boleh halal ketika sudah diserilkan jadi tidak langsung tapi diserilkan terlebih dahulu maka insya Allah demikian, termasuk bisa saja sapi, bisa saja kambing, bisa saja ayam yang termasuk makan yang dimaksud memakan benda najis juga kalau itu adalah yang dikonsumsi 100% kalau ayam kita kadang-kadang makan juga yang najis tapi itu kan hanya sampingan tidak masalah, jadi kalau yang 90% makan benda najis itu yang dimaksud, maka insya Allah lele itu kan sudah diserilkan kalau ini tidak masalah insya Allah nah